TK Alit Kirana melaksanakan kunjungan ke Pasar Badung dalam rangka pengenalan pasar tradisional atau pasar rakyat. Didampingi guru dan para orang tua, siswa TK Alit Kirana, diajak berkeliling untuk melihat sekaligus berbelanja langsung dengan para pedagang di Pasar Badung. Kunjungan TK Alit Kirana diterima oleh Kepala Unit Pasar Badung. Kunjungan ke Pasar Badung ini merupakan bagian dari program pengenalan pasar tradisional kepada anak sejak dini. Menurut Kepala Sekolah TK Alit Kirana, Putu Hermawati, kegiatan ini merupakan program dari TK Alit Kirana untuk memperkenalkan pasar tradisional kepada anak-anak sejak dini. Di mana anak diajak bertemu langsung dengan pedagang sekaligus berbelanja di pasar tradisional. Pasar tradisional sebagai salah satu tempat edukasi untuk anak dan orang tua dalam memperkenalkan hasil bumi. Diharapkan ke depan anak-anak lebih mencintai dan mau berbelanja di pasar tradisional. Tujuan TK Alit Kirana bertunjung ke Pasar Badung. Pertama, Pasar Badung dipilih sebagai tempat edukasi yang paling gampang dicari oleh semua orang tua. Di sini anak-anak diperkenalkan berbagai macam hasil bumi yang sudah disediakan di sini. Jadi media belajar untuk anak-anak mereka itu sangat baik ada di sini semuanya. Harapannya nanti anak-anak mereka bisa lebih mencintai pasar tradisional, mau berbelanja ke pasar tradisional itu sendiri. Sementara Kepala Unit Pasar Badung, Gusti Madeh Estuase, berterima kasih dan menyambut baik kedatangan TK Alit Kirana ke Pasar Badung. Di mana sejak dini, anak-anak telah diperkenalkan dengan aktivitas di pasar tradisional atau pasar rakyat. Sehingga menarik minat para anak untuk berbelanja di pasar tradisional dan tidak hanya berbelanja di pasar modern saja. Di pasar Badung ini disediakan tempat bermain bagi anak-anak sehingga akan membuat betah bagi anak-anak untuk berkunjung ke pasar tradisional ini. Jadi pada intinya, kami dari pengurus pasar, kami sangat berterima kasih dari minat pendidikan ya. Sehingga memberikan peluang kepada anak-anak yang dari dini. Sehingga umur dini dari TK itu sudah diajak memperkenalkan yang namanya pasar tradisional atau pasar rakyat. Yang sesuai dengan undang-undang perlagangan nomor 7 dan sebagian. Jadi, mudah-mudahan kan adanya anak-anak, karena kami dari TK Pasar juga menyiapkan juga area bermain dengan tentas seperti ini yang ada dibuatkan. Mudah-mudahan anak-anak ke depan tidak berpanding ke pasar modern, demikian. Kami harapkan biar dari anak-anak inilah diajarkan untuk senang dibelanja ke pasar rakyat, demikian. Dan pasar menjadi lame juga, dan termasuk anak-anak berkelanjutan terus untuk berbanding ke pasar rakyat, dan tidak lagi berpanding ke pasar modern, demikian. Para siswa TK Likiradan didampingi para guru dan orang tua, diajak untuk berkeliling memperkenalkan jenis dagangan yang ada seperti buah dan sayur, sekaligus anak-anak diberi kesempatan untuk berbelanja langsung di pasar Badung.